Assalamualaikum, ketemu lagi di channelku Dunia Dina Hari ini aku akan memindahkan Bunga Wijaya Kusuma Yang sudah kegedean ya, di pot segini Ini kemarin menggunakan pot ukuran 21 Sekarang ini sudah kepenuhan nih, sudah segini Sekarang aku akan pindahin ke pot ukuran 35 cm Nah, jadi sebelum kita pindahin ke pot yang baru Nih, ini pot baru ya Kita pastiin dulu lubang-lubang pembuangan airnya ini harus sempurna Nih, kalau dari pabrikan, dia kan masih kondisi kayak gini Sebaiknya kita gunting ya, supaya sempurna Tujuannya apa? Supaya airnya itu gampang keluar Jadi dia enggak menyebabkan akarnya busuk Kita buang dulu ya, ini sisa-sisa dari pabrikan plastiknya Oke, nih Jadi pastiin ya, kalau teman-teman Mengganti tanaman dari pot lama ke pot baru Itu dia harus Satu, potnya harus bersih ya Jangan sampai ada kotoran atau bekas-bekas sisa tanaman yang lama Atau kalau dia potnya baru sama sekali kayak gini Nih, lubang-lubangnya ya Harus sempurna Kita gunting dulu deh Masih ada beberapa sisa Oke Ini ya Jadi ini sudah hampir Sudah kebuka semua Lubang-lubangnya Satu lagi Oke Ini sudah selesai Jadi lubangnya sudah siap ya Membuangan airnya sudah oke Sekarang ini adalah waktunya Kita akan pindahkan hujaya kusuma Tapi pertama disini kita isi dulu pot ini Dengan media tanam Nih, disini aku sudah sediain media tanam Komposisinya itu adalah Sekam bakar Tanah gembur Ya, dan sekam mentah sedikit saja Aku banyakin di sekam bakarnya ya Dengan perbandingan tanah gembur dan sekam bakar itu Satu banding satu Lalu aku tambahkan Guano Yang akan aku campur di media tanam ini Takarannya berapa? Takarannya kira-kira aja Tidak ada patokan khusus ya Nih Kita tambah lagi Kira-kira kalau ini sekitar dua genggam ya Nih Segini Sekarang Kita aduk dulu Oke Sudah diaduk Sekarang kita masukkan sedikit Seperempat bagian ke pot yang baru Nih ya Sudah masuk sedikit Sekarang kita coba ya Kita keluarin dulu Bijaya kusuma ini dari pot lama Ini karena sudah lama banget Jadi harus hati-hati Supaya akarnya tidak banyak putus Kita Renggangkan dulu ya Di bagian samping Oke Ini Akarnya sudah gede banget nih Dan sebetulnya ini sudah bisa Dijadikan indukan Gede banget Bismillah Jadi posisinya itu ya Siapin Baskom Baskom di media tanam tadi Lalu yang Bunganya akan kita bongkar Kita taruh di atasnya Oke Kita tumplak ya Hati-hati Bismillah Oke Nih Bisa dilihat ya Segede gini Langsung Kita tumplukin di pot baru Oke Nih ya Ini dikira-kira dulu Kira-kira media tanamnya Kekurangan Atau cukup ya Oke ini pas ya Untuk segini Sekarang kita tambahin Media tanam Di pot yang baru Jadi takrannya segini ya Kita tambahin dulu Media tanamnya Masukin dari Samping ya Sambil diratain In Ini dari sebelah sini juga Ini banyak yang kosong Ini daunnya sudah keras banget ya Sudah tua banget Ini sudah bisa jadi indukan Ini masih ada yang kosong Ini space-nya masih ada yang kosong Ini belum sempurna Dia tertutup Kita tambahin lagi ya Pakai metal lagi Bentar ya Aku racik dulu Jadi Jadi media tanamnya itu Disini aku pakai Dengan perbandingan Satu banding satu Satu bagian untuk tanah pupuk Dan satu bagian untuk sekam bakar Kalau ada sekam mentah Boleh Tapi jangan terlalu banyak Kenapa jangan terlalu banyak Karena Sekam mentah itu Dia Kadang Kalau kalian sering terlalu kebanyakan pakai Nanti Nanti muncul seperti kutu putih Di bagian dasar pot Nah Ini Ini adalah Satu bagian Tanah pupuk Dan satu bagian sekam mentah Eh sorry Sekam bakar Diaduk dulu Sampai dia Rata Nih ya Ini udah cukup rata Sekarang kita Tambahkan pada pot Mulai masuk dari samping Oke Ini diangkat Ini disayang-sayang banget nih Karena didiknya udah Gede banget Jangan sampai ada yang patah daunnya Tuh Sedikit lagi Oke kita kuncang sedikit Di kuncang itu tujuannya Supaya ini Medianya rata ya Di dalam pot Oke Ini sudah Cukup ya Jadi Penambahan media tanam itu Pada Pada pot yang baru ini Jangan sampai full Jadi dia harus tetap Menisakan beberapa senti ya Dari batang leher tanaman Seperti ini Nih Ini masih ada kelihatannya Batang lehernya Supaya untuk Spacenya ya Jadi sisakan sekitar Berapa ya Ya segini deh Sisanya segini Jangan full banget Lalu Setelah ini pindah Ke pot yang baru ini Ini sebaiknya Tidak langsung Kita siram ya Jangan langsung Disiram air Karena dia Barusan Pindah pot Jadi dia masih Shock Jadi kita akan Diamkan dulu Sekitar 12 jam Kurang lebih Jadi ini Saat ini Sore Pukul 5 sore Jadi Sekitar Ya besok pagi Atau besok sore lah Baru disiram Jadi ini Tidak akan langsung Aku siram ya Kebetulan Tadi media tanamnya Juga Masih lembab Belum kering-kering Banget Nah Jadi Ini udah selesai Kita reporting Ya Potnya Eh bunganya Semoga bermanfaat ya Untuk teman-teman Mohon maaf Kalau ada kekurangan Di Penampakan di Media kalian Mohon maaf Tapi Semoga Membantu Buat teman-teman Yang akan Meripoting Jenis tanaman Apapun Semoga bermanfaat Terima kasih Jangan lupa Di like videonya Di share Dan yang baru Mampir ke channelku Silahkan subscribe Untuk mendapatkan Info video yang terbaru Assalamualaikum Happy gardening ya Assalamualaikum Terima kasih